Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Bokeh 2017 Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Film diawali dengan adegan sebuah mobil yang sedang membawa para wisatawan Mereka sedang berlibur di daerah Islandia Dimana di antara mereka terdapat sepasang kekasih yang bernama Rayleigh dan juga Zena Tujuan mereka pergi tentunya untuk berlibur serta menghabiskan waktu bersama-sama Banyak hal yang mereka lakukan dan lihat selama liburan di Islandia Mulai dari berenang dan memandang pemandangan yang indah di sekitar kota Dalam berlibur, Rayleigh selalu membawa kamera kesayangannya Agar ia bisa mengabadikan setiap momen kebersamaan maupun keindahan yang ada di sana Tidak membuat ayah Kesokan harinya, Rayleigh mengajak Zena untuk sarapan bersama Dengan berjalan kaki, mereka berjalan menuju cafe terdekat di kota tersebut Namun sepanjang perjalanan di kota itu, mereka merasa ada yang aneh Bagaimana tidak seluruh sudut kota benar-benar hampa Serta tidak terlihat satupun aktivitas di tengah kota tersebut Keanehan berlanjut terus di saat mereka menyadari bahwa orang-orang yang ada mendadak lenyap begitu saja Seharusnya, pada jam-jam sibuk seperti ini, orang-orang sudah memenuhi jalanan serta beraktivitas seperti biasa Dari sini, Rayleigh dan Zena langsung merasa kebingungan dan mereka pun memutuskan untuk terus mencari dan mencari di setiap sudut kota Baik di restoran, di mall, bahkan di setiap rumah warga Namun tetap saja, mereka tidak menemukan siapa-siapa, bahkan mereka sudah mengelilingi hampir seisi kota itu Tapi, tidak ada satupun jawaban yang bisa ditemui kenapa orang-orang mendadak hilang tanpa alasan yang jelas Gak cuma terjadi di kota ini saja, Zena pun terkejut setelah ia mencoba untuk menelpon ibunya yang berada di Inggris Dimana sang ibu sama sekali tidak mengangkat telpon tersebut saat ditelepon berulang kali Anehnya lagi, keanehan ini tidak tersiarkan di dalam berita maupun di internet Gak ada petunjuk yang jelas kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba Yang seharusnya, berita ini akan viral di mana-mana serta membuat seisi dunia gempar setengah mati Setelah semua itu, mereka berdua pun tetap berusaha untuk berpikir positif Sambil berharap kalau semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk dari sepasang kekasih ini Akan tetapi, pada kenyataannya semua itu merupakan fakta yang benar-benar terjadi apa adanya Tak bisa dipungkiri sampai detik inilah hanya mereka berdua yang masih berada di kota tersebut Atau bahkan mereka berdua merupakan dua orang terakhir yang masih hidup di bumi ini Karena pada kenyataannya, tidak ada satu orang pun yang bisa dihubungi Baik itu pihak kepolisian atau bahkan keluarga mereka sendiri Seakan-akan semuanya menghilang begitu saja tanpa ada kabar sama sekali Dan di ujung hari, mereka pun merasa lelah setelah mencari kesana kemari Dimana pasangan tersebut langsung memutuskan untuk kembali ke hotel Ketika hari berganti, Zena pun mulai merasa putus asa Ia merasa menyesal telah meninggalkan keluarganya hanya untuk berlibur bersama Rayleigh Dimana pada hari itu, Zena bersama Rayleigh segera memutuskan untuk menghibur diri dengan berbelanja sepuas mungkin Mereka mengambil semua barang yang diinginkan secara bebas Sebab tak ada siapapun yang akan menangkap mereka maupun memarahi mereka Gak main-main, mereka juga bergegas untuk pindah ke sebuah rumah demi tinggal menetap selama mungkin Terima kasih telah menonton! So they'll just keep the country running for a little while I fell believe it's time Yeah, but until Which color? Mini Sejak berada di rumah tersebut, hari demi hari mereka awali dengan rasa senang yang luar biasa Semuanya mereka jalani seperti biasa seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi Sampai di satu hari, mereka sengaja pergi ke sebuah pegunungan untuk healing sementara seperti anak jaksel Mereka mencoba menenangkan diri di sana serta mengabadikan setiap momennya dengan berfoto-foto ria Hari demi hari berlalu dengan cepat dan mereka pun harus terus melewati semuanya dalam keadaan hening yang luar biasa Jelas rasa bosan pun langsung menghantui mereka berdua, dimana stok-stok makanan juga mulai keadaan luar sa Jangan lupa untuk berada di rumah tersebut Tidak Jangan lupa untuk berada di rumah tersebut Tapi tetap saja, tak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain menunggu dan menunggu kehadiran sesosok manusia Dunia yang hampa serta kosong ini benar-benar membuat Zena beserta Rayleigh mati kutu Ujung-ujungnya, mereka hanya bisa menghabiskan waktu dengan setiap hobi yang semakin lama semakin membosankan Terima kasih telah menonton! Alhasil, Zena pun berinisiatif untuk mengajak kekasihnya itu pergi ke suatu tempat Ia sengaja menawarkan ajakan itu demi bisa mendapatkan suasana baru Dan setelah beberapa jam perjalanan, tibalah mereka di sebuah rumah yang berada di tepi danau Ya, tempat yang sempurna bagi sepasang kekasih untuk bisa menenangkan diri dari kesunyian kota Namun tak disangka, pada saat itu juga lah mereka pun bertemu dengan seorang kakek tua bernama Nils Setelah sekian lama penantian panjang, akhirnya mereka bisa melihat serta bertemu manusia baru Kakek Nils hanya tinggal di rumahnya itu, di mana seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dunia Dan karena penasaran, mereka pun juga berbincang-bincang mengenai fenomena aneh yang terjadi sampai detik ini Hanya saja sampai sekarang tidak ada satupun di antara mereka yang mengerti Kenapa hal tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba Saat pagi tiba, berita buruk pun harus diterima oleh Zena Di mana Rayleigh mengatakan bahwa kakek Nils baru saja wafat tadi malam Setelah merasa kecewa, Zena pun langsung berpikir bahwa mungkin saja masih ada orang lain seperti kakek Nils yang berada di luar sana Di mana mereka harus segera mencari orang-orang itu, tepat setelah menghuburkan jasad si kakek Sepanjang fase ini, perdebatan sebenarnya langsung terjadi di antara Rayleigh dan juga Zena Rayleigh merasa bahwa seluruh pencarian hanya berujung sia-sia Sedangkan Zena merasa yakin bahwa masih ada orang lain di luar sana Karena menurutnya, semua yang mereka alami sampai detik ini benar-benar di luar nalar Serta tidak masuk akal sama sekali Kemudian, seiring berjalannya waktu, Zena tetaplah berpegang teguh dengan pemikiran tersebut Yang berujung, ia tidak sadar bahwa pemikiran itu sudah merubah sifatnya secara menyeluruh Segala usaha Rayleigh harus berujung sia-sia Di mana terlihat jelas tidak ada lagi senyum yang keluar dari wajahnya Zena Hingga di satu waktu, tak ada angin, tak ada ujian Zena mulai mendapatkan email dari seseorang Tapi ternyata email itu hanyalah email biasa yang sengaja dikirim oleh Rayleigh Dan tentu saja, dari situ harapan Zena kembali pupus Di mana ia tidak bersemangat untuk menjalani hidup Yang sialnya, semua itu berdampak pada keesokan hari Di mana Rayleigh langsung panik sendiri setelah ia tidak mendapati Zena di dalam rumah tersebut Rayleigh hanya menemukan berbagai foto yang sempat ia abadikan sebelumnya Foto-foto itu memperlihatkan perubahan Zena yang mulai kehilangan senyumnya secara perlahan Dari sini, Rayleigh pun segera mencari kekasihnya itu ke berbagai tempat yang pernah mereka kunjungi Sampai pada akhirnya, pada tujuan akhir Rayleigh pun berhasil menemukan Zena Namun sayangnya, untuk kali ini Zena harus ditemui dalam keadaan pucat serta tenggelam di tengah sungai Jelas, fakta itu sangat sulit diterima oleh Rayleigh Di mana ia hanya memiliki seorang Zena di dunia ini sedangkan yang lainnya sudah menghilang entah kemana Hal tersebut pun nyaris membuat Rayleigh putus asa dengan mengakhiri hidupnya Tapi beruntung, Rayleigh pun mengalihkan niatnya itu dan ia pun berjalan menuju rumahnya Dan bisa dipastikan sampai detik ini, Rayleigh adalah satu-satunya manusia yang tersisa Kecilnya tingkat kemungkinan Rayleigh untuk bertemu dengan orang lain Membuat ia menjadi manusia terakhir di muka bumi dan film pun berakhir Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasannya Gimana nih pendapat kalian? Silahkan kalian ketik di kolom komentar ya Oh iya, kalau misalkan bisa dibayangin antara seru atau gak seru sih guys Kalau sisa sendiri di bumi atau menjadi orang terakhir, jawab ya Ya sudah, gue nanti cabut dulu Dadah 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 Terima kasih.